bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khamisimin yang dirahmati Allah semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat insyaAllah dan Allah pun kumpulkan kita para khamisimin di bawah naungan aras Allah beresta para nabi, beresta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaAllah di bawah naungan aras Allah kelak dimana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah amin, amin, Allahum'amin khamisimin pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video dimana video ini mengesahkan tentang bagaimana Edis ya, seperti biasa unjuk kebodohan unjuk ketololan dimana dia dari dahulu hingga saat ini masih mempertanyakan bagaimana ruhana, ruhani dan ruhana nah ternyata begitu mendebat orang seorang hamba Allah beliau dari Malaysia jadi Edis ini dengan sok gaya pintarnya sok paling mengerti ya, yang konon katanya selalu mengaku dirinya adalah orang yang pakar Al-Quran ya, dan hatam Al-Quran berkali-kali bahkan beratus-ratus kali katanya nah, namun ketika debat ya bersama orang apa, seorang hamba Allah dari Malaysia dia tidak bisa apa-apa akhirnya dia pelung-pelung mau menangis ha 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 oleh karena apa ya itulah orang bodoh mengaku pintar orang kafir mengaku orang yang benar nah, ini dia ya jadi akhirnya pada masanya ya, malu ya, padahal Edis ini sudah dipermalukan oleh umat muslim itu berkali-kali ya, tapi tidak pernah ada cerahnya ya bahkan pernah cerita bahasanya dia mau pergi ke Inggris ya, tinggal di sana harta bendanya mau dijual yang konon katanya hartanya sampai 3M katanya padahal makan saja minta-minta di masjid ya, setiap bulan puasa dia minta-minta makan di masjid dia menyamar sebagai umat islam hanya karena ingin meminta makan gratis di masjid itu jelas kok jadi saya tidak memfitnah itu pernyataan dia sendiri kalau itu di facebook ya, di facebook dia upload foto berselfie di masjid dan berkata Alhamdulillah menyamar jadi umat islam dapat makan gratis dia sendiri bilang begitu ya jadi saya tidak memfitnah oke, demikian kamu simin videonya ketika si Edis ini pada akhirnya pelunga-pelungu oke, demikian videonya kamu simin ataupun bali juga tapi tidak mengandung tapi dia tidak mengandung tapi dia kan tapi disitu tidak ada kata mengandung maksudnya dalam bahasa Arab maksudnya ya, gini disini disini kan ini kan yang mengucapkan ini dari Ibrahim oke, Ibrahim ya, ayat 39 ini kan dia mengucapkan ini Ibrahim Ibrahim kan berkata begini Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Nazim Abu'abba oke ini sama juga ini ya, sebentar sebentar Pak yang mengucapkan disini kan seorang laki-laki betul, betul betul kata mengandung kan? Bapak, Bapak, dengan cara apa orang dapat anak Bapak? Ada cara lain daripada mengandung? Kalau laki-laki, kalau laki-laki dengan cara dari istrinya yang mengandung, bukan? Bukan. Maksud Bapak, maksud macam ni Bapak, perkataan anugerah ni, anugerah wahabah diberi ni dalam masyarak, dalam masyarak orang Arab faham yang itu maksud dia, dia akan dapat zuriat. Macam tu lah, Mariam, dia faham dia akan dapat zuriat. Bapak suruh tunjuk dekat mana perkataan itu memberi maksud. Maksudnya dia akan dapat anak. So, inilah maksud dia. Inilah beberapa tempat yang saya tunjuk ni. Oke lah. Itu yang maksud dia. Oke lah. Oke lah, saya paham. Gini, Pak. Gini. Tapi, tapi ini, yang sebenarnya poinnya di sini, Pak. Tapi, bagaimana mungkin terbersih di dalam pikiran Mariam? Bagaimana mungkin terbersih di dalam pikiran bahwa proses atau cara mengandungnya itu tanpa disentuh laki-laki? Dari mana dia tahu itu? Maksudnya dia ada protes, Pak. Saya belum disuntuh laki-laki. Ya, makanya. Masa, masanya. Masa itu ayat itu, ayat itu menyukurkan yang seorang masyarakat itu akan lulus. Ya, contoh begini, Pak. Contoh begini, Pak. Contoh begini. Ya, ya. Kalau ada orang, kalau Bapak ketemu dengan seorang gadis, kalau Bapak jumpa gadis masih perawan, jumpa gadis perawan, terus Bapak bilang sama dia begini, Hai gadis, aku mau beli kamu anak. Bahkan anak itu sudah ada jenis kelaminnya. Ingat, di sini anak itu sudah ada jenis kelaminnya. Maksudnya dalam masyarakat, jadi memberi zuriat. Zuriat. Itu percakapan biasa harap. Itu tidak ada masalah. Ha, tidak ada masalah. Jadi, Bapak membaca, hanya membaca percajemahan, bagi Bapak itu adalah iwah, memberi. Tapi, macam saya tunjuk, perasaan itu bukan boleh memiliki banyak makna. Jadi, Bapak saya boleh memberi macam memberi duit kepada Bapak. Ya. Ya. Okey, tapi di sini. Jadi, kalau kata-kata ini, Ya, tapi di sini, itu kan sudah ketahuan jenis kelamin dari janin itu apa sudah ada. Anak itu sudah ketahuan jenis kelaminnya. Karena ada kata-kata pula masyarakat. Macam Bapak cakap, ayat Al-Ma'idah dengan... Ayat Al-Ma'idah Ayat Al-Ma'idah dengan ayat... Ayat Al-Ma'idah ini adalah ayat yang sama. Ayat yang sama. Dalam Al-Ma'idah, kita diterangkan anak lelaki. Dalam suara Al-Ma'idah, kita diterangkan anak lelaki. Okey, Bapak. Perlu saya lanjut lagi kah? Ada lagi dua contoh? Yang tentang Li-Ahabah ataupun Wahabah ini menunjukkan akan dapat juriaan lah. Okey, saya sudah faham. Jadi, Bapak. Jadi, Bapak. Sekarang ini, limitation ataupun kita punya masalah apabila penguasaan bahasa Arab kita kurang, kita akan salah faham, Bapak. Kita akan terjadi salah faham. Okey. Saya rasa saya dah tunjuk, Bapak tunjuk dekat mana Li-Ahabah ataupun Al-Karitah Wahabah, dekat mana yang menunjukkan dapat anak saya dah tunjuk dua, saya boleh tunjuk lagi dua. Di sini saya cari empat saja, tapi saya boleh tunjuk lagi lah kalau mau. Jadi, di sini sebenarnya tidak ada masalah untuk kita orang Arab Estian, tidak ada masalah dengan ayat ini, diorang faham bila baca, tak ada diorang faham secara. Apabila kita nak melakukan kajian, apabila kita kurang ilmu alat, so ini akan menyebabkan masalah. Kesalahfahaman. dan amat malang sekali kalau kesalahfahaman ini menyebabkan kita menolak Islam kerana kekurangan dalam bahasa ini. Sebab itu lah saya bertonton, saya cuba belajar bahasa Ibrani dan Ibrani. Itu pun saya tak pandai lagi, tapi setidak saya belajar. Jadi, saya habiskan duit saya banyak untuk belajar bahasa-bahasa ini. So, saya tidak, orang cakap apa? Saya tidak, saya tidak payus atau saya tidak tersalahfaham atau tak apa-apa. dia tak buat seterusnya soalan bapak tentang Malaikat-Malaikat. Itu ayat Al-Imran Al-Imran ayat 45. Malaikah Malaikah Yiluqa lasil Malaikah Malaikah tak tahu di sini. Di sini di teksai Malaikah itu bukan Malaikah. Ya. di Quran saya di sekolah di Malaikah itu. Ya, betul lah. Saya berhenti kat situ. Dia wakaf. Dia berhenti lah. Kalau saya nak sambung, ok. Zuhalatil Malaikah tu yang Maryamu. Ha, tu saya sambung lah. Tapi saya wakaf kat situ, saya akan bunyi. Malaikah. Malaikah. Okey. Di sini, di sini memang jama' Malaikat-Malaikat. Tapi saya nak tanya bapak ada tu soalan. Elohim. Bapak percaya itu Tuhan Esa. Tuhan itu Esa. Ya. Di kejadian itu banyak perkataan Elohim. Tuhan, Tuhan. Bapak. Itu maksudnya di kejadian itu Elohim tu. Tuhan yang sebenar Elohim. Adakah jamak ataupun satu Tuhan sahaja? Jamak. Elohim Tuhan, Tuhan? Ya, jamak. Tapi kenapa di kejadian makanya Tuhan? Dan juga kata kerja dia untuk satu-satunya Malaysia. Ya, itu beda. Beda sama apa ini, Pak? Bukan, bukan beda, Pak. Bahasa arah dengan bahasa ibu, dia mempunyai satu, iaitu jamak dia panggil rule of majesty. Rule of majesty. Rule of majesty. Maksudnya penghormat dia. Jamak jamak tak guna. Jamak tak guna. Ya, saya minta maaf. Saya tak tahu dalam istilah bahasa Indonesia. Jadi, Pak, kalau Elohim tu, saya tengok kalau buka di Alkitab Bahasa Hebrew yang di Genesis tu banyak Elohim tetapi terima kasih hanya Tuhan. Satu Tuhan. Bukan banyak Tuhan. Sepatutnya dikepulakan Tuhan-Tuhan. Tetapi kata kerja hanya untuk seorang Malaysia. Satu. Untuk tinggal. Bukan kata kerja sepatutnya jamak juga. Tetapi tak. Krip, bara. Barak. Barak tu satu. Jadi, Barak. Rashid Barak Elohim. Elohim. Et hashamayim. Ke'erna aret. Et hashamayim. Wa'ed. Wa'aret. Wa'aret. Jadi, di sini Elohim adalah jamak Tuhan-Tuhan. Tetapi, Barak berkata-kata kerja hanya satu Tuhan. Satu. Untuk seorang. Jadi, di sini kenapa kita jumpa hanya satu? Di sini maksudnya Bahasa Ibrani mempunyai bahasa Arab sama Allah. Mereka mempunyai jamak ke Agung Pengan. Jadi, apabila saya kaji ayat ini dan saya tengok paksa berapa mengatakan Malaikat Jibril adalah seorang Malaikat yang dimuliakan. Jadi, di sini memuliakan Malaikat Jibril. Seolah-olah macam banyak Malaikat tetapi yang Malaikat Jibril sebab kalau Bapak tengok dalam ayat 47 47 Ya? Yang menjawab Allah Allah Qazaliqillah Ha? Menjawab Ha? Itu Tunggal Yang berkata itu Tunggal Satu Orang menjawab Maksudnya Malaikat yang menjawab itu satu Jadi, Ulama Tafsir menafsirkan yang Malaikat di sini adalah jamaat keagungan kepada Malaikat Jibril karena yang menjawab itu seorang bukan ramai menjawab Di sini kalau Bapak tengok terjemahan ini Al-Quran Maksudnya Ya? Ya, di sini Ya, kalau dalam bahasa Melayu boleh jadi tak nampak tapi dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab nampak Malaikat itu menjawab Kisik Dia tak pasti nampak kenapa Ya, kisik Ya, ya Jadi, Bapak Bukan itu saja Saya ada Tafsir lain lagi T.B.O.V pun sama juga Dia menafsirkan yang sama iaitu Bukan ramai-ramai mereka menjawab Jadi, Malaikat itu sorang tetapi itulah jamaat keagungan kepada Malaikat Maksudnya Elohim juga sama juga Barak itu sorang Berjawab itu Maksudnya perbuatan kata kerja menjawab Satu untuk sorang manusia Okey Okey, saya inginkan Pak Semua Berarti Berarti tadi Bapak sudah mengakui bahawa ini kan peristiwa yang sama dengan yang di Mariam tadi Ya Ada tiga pendapat Bapak Okey, ada tiga pendapat Ramak Ada tiga berapa Ramak Pasal Bapak kata itu peristiwa yang sama saya pakai Bapak Ada tiga pendapat Ada Ramak sama peristiwa yang sama Ada berapa Ramak itu adalah peristiwa yang berbeza Jadi tidak Tidak ada masalah Kalau Bapak nak cakap peristiwa yang sama Silakan Peristiwa yang sama Nah gini Kalau ini adalah peristiwa yang sama Maka ini akan menimbulkan sebuah keanehan Keanehannya begini Siapakah yang datang kepada Mariam Malaikat atau Ruhana Ruhana itu Jibril Ruhana Ini 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 menjadi Ini menjadi sesuatu yang aneh Pak Kalau dikatakan Bahwa Ruhana itu Adalah Jibril Karena Ruhana kami Buka Surah Surah Al-Nahl 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 Ayat Al-Quran 16 Ayat 21 Ayat 21 Pak Al-Nahl Al-Nahl Ah sorry Ayat 2 Pak Sorry maaf Ayat 2 Ya saya bacakan Pak Ya saya bacakan Pak Ya saya bacakan Ya Dan menurunkan Para Malaikat Ya Ya Biruh Ya Ya Di sini Bagaimana Bapak bisa Mengatakan Bahwa Malaikat itu Adalah Apa namanya Ruh Ruh kami itu Adalah Malaikat Jibril Dari mana Pak Itu Maksud Ruh itu Di cerita Faham Pentingnya Faham Tafsir Ramai juga ilmu-ilmu Ramai Tafsir Soi masyarakat Yuna zilul Malaikah Maksudnya Malaikat yang ramai Biruh Ruh di sini adalah Al-Quran Pada malam ni Malam yang dikatakan Malam Apa ni Diturunkan Al-Quran Dengan Malaikat Jibril Malaikah di sini Adalah Malaikat Jibril Walaupun Dia Malaikat ramai Tapi Jibril Membawa Wahyu Ruh Itu maksudnya Ruh itu adalah Ruh Bukan Ruh-Ruh yang macam ni Kalau kita tidak faham Masalah Tidak jadi masalah Tidak jadi masalah Pak Yang saya Yang saya pertanyakan Bagaimana mungkin Ruh kami Ruh kami itu Ruh Allah atau tidak Ruh kami itu Ini Ruh kami itu Ruh Allah atau tidak Itu adalah Maksud Bapak Itu maksud lain Kata nama Bikuran Allah Allah Nama Tuhan Tuhan Kita kan Bahasan kita kan tadi Di surat Mariam Ayat ke-17 ini Maka kami Mengutus Ruh kami Ruh kami Maka kami Mengutus Ruh kami Ruh kami di sini Ruhnya siapa Ruh Allah Tuhan juga Ruh kami di sini Maksudnya Ruhnya Allah Ruhnya Allah Nah itu kan Itu kan sama semua Ruh kami Ruh kami Nah Pertanyaan saya di sini Kami ini Tadi kan saya tanya Bapak ini merujuk kepada siapa Jawabnya Kepada Allah Ya kan Ya Bapak Bapak Enggak Gini Pak Gini Saya 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 memang sering mendapatkan Saya mendapatkan Terjemahan Terjemahan Yang memberikan Interprestasi semacam itu Ruh ciptaan Dalam turun kami Tapi dalam tes aslinya Itu tidak ada Nah dalam tes aslinya itu Ruh anak Bukan Ruh ciptaan anak Enggak Bapak Bapak Kes yang sama Kalau saya bagi dalam Protesmen Bapak setuju tak? Ya Protesmen Ada penerbangan sama Ya betul Saya akan tanggapi Bapak lagi Protesmen Silahkan Bapak ada Protesmen? Ada Binta maaf Bapak Silah-silah Satu sement 18 10 Kesokan harinya Ruh jahat Yang daripada Tuhan Ruh jahat Daripada Tuhan Ya Kalau Bapak baca Dalam Ibrani Ru'ah Elohim Ru'ah Elohim Maksudnya Ru'ah jahat Dari Tuhan Ya 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 So Dekat Jenisi pun Ru'ah Elohim Tetapi Bapak kata Itu Ru'ah Tuhan Tetapi disini Ru'ah Elohim Tetapi itu Ru'ah jahat Takkan Itu Ru'ah Tuhan Jahat Bapak Disini Diterjemahkan dalam ITB Terjemahan baru Ru'ah jahat Dari Allah Disitu ada Dari Allah Sama juga Ru'ah kami Maksudnya Ru'ah kami tu Ru'ah dari Allah Maksudnya Malaikat dari Allah Bapak tak boleh ambil literal Kalau Bapak ambil literal Takkan Ru'ah Allah jahat Bapak Dekat Dekat Tidak berhati-hati Tidak berhati-hati Dalam Membaca tag Itu yang Saya takut Saya cakap Untuk Risa 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 Ruh kami Ruh lalu menjelma Menjadi manusia Tidak Tidak akan dapat Memaknai dengan benar Ketika Saya berkata Handset ini Handset ini punya saya Bukan berarti Handset ini adalah saya Ataupun saya ini adalah handset Bukan seperti itu Tapi Segala sesuatu Allah punya Bahkan Ruh setan Setan Ruh iblis Itu menurut Panjanjian lama Menurut Bible Itu juga Ruh Allah Ruh Elohim Itu Masa ia ada Ruh Elohim Ruhnya Iblis Kan Itu Tololnya Orang kafir Seperti Edis Yang tidak punya Malu Muka tembok Jadi Aduh Memalukan Manusia satu ini Jadi Itulah Manusia Bermuka Apa Bermuka Rebung Bermuka Bambu Muka Gedek Oke Kamu Simin Mungkin Kita sudah Video ini Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Dalami Bismillah 東 Bismillah Ruh Rahman Hi Hmm Is K Terima kasih telah menonton!